Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue kecil, 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 gue kecil Ada Andrei Rafa disini salah satu idol aku, penulis tercinta dari Indonesia Tadi waktu iklan ya, aku diketawain loh mas sama orang-orang ini Katanya mereka bilang, wah apa, jadi pengibar bendera di Inggris pingsang gitu Kan di bulan-bulan Agustus itu emang angin ini Anda tuh baru pulang loh dari sana Kemarin ngapain sih, ngapain kesana itu, ada acara apa Ada acara di University of Warwick itu Tapi kemudian, karena saya punya museum kecil-kecilan, saya pengen lihat gimana sih Kemarin ibuku datang ke museumnya, by the way Display, buat mikirin display saya ke Notting Hill tuh Oh, untuk lihat-lihat Ya memang bener tuh, cuacanya walaupun summer ya Makanya wajar kalau pingsan Iya, tapi kemarin gak pingsan dong mas Andrei disana kan Jadi pembicara ya di Universitas tersebut Wah seru banget, gimana tuh yang tak hadir disitu Ya, mahasiswa Indonesia, karena itu acara PPI ya Saya seneng sih, karena saya sering jumpa nih Anak-anak muda bilang, Bang, saya cari beasiswa, saya sekolah kesini Karena baca alaskar pelanya Karena baca sambung mimpi, saya sering jumpa Saya kira itu imbalan terbesar ya, lebih dari royalti Beri panas berasa Berasa itu ya Iya, jadi memberi manfaat Ketik, memberi manfaat Kalau ini kawan dia pernah merasakan suasana 17 anak khusus gak di luar negeri? Sebenarnya saya kalau upacara gak pernah Kalau pengajian sering Kalau selain ibadah, saya juga ngincar sop ayamnya Kan orang Indonesia kan ngumpul kalau pengajian Oh, di sana Gak bikin sop ayam, saya juga selain ibadah ngincar itu juga Tapi memang benar, kita ya Kalau, karena saya juga ikut orang tua di luar Kalau kita di luar negeri itu kan kangen sama makanan Indonesia Jadi kalau ada acara apa, kita dateng untuk makanannya ya Abis ngaji, pikirinnya kegudep, pikirinnya kerendang Tapi ngaji dulu Tapi ngaji dulu, abis itu makan kemudian ya Bicara, iya, tapi gitu Kalau aku mah, apa namanya, acara gak ada acara Mikirnya emang makanan dulu Aku tahu tingsan Mau ngobrol soal ini bukunya Selain buku ini, ini apa sih tentang ada pre-order buku Yang kita udah bisa order tapi bukunya belum boleh dikasih tau Ya, Alhamdulillah kawan-kawan ada buku baru dari Kus Setelah 2 tahun lebih vakum Judulnya Siap Kus Pohon Nah, sama aku dan penerbit Terbit, dirahasian dulu, dirahasiain Judul sama covernya karena pernah kejadian dulu Mau menerbitkan novel Padang Bulan Oke Novel itu kemudian Novelnya belum terbit Sudah ada novelnya Hah? Judulnya Padang Bulan, Andrea Hirata Padang belum Covernya ada, kita aja belum terbit Oh gitu Bukunya di dalamnya sembarang-sembarang isinya Tulisan-tulisan apa, cerpen apa, dibu-kumpulin di dalamnya Ada yang jual di sebuah tempat yang Yang biasa ada buku-buku bajakan Iya, iya, oke Jadi kejadian itu mungkin Untuk jaga-jaga Oke, itu jadi pembelajaran Sudah dipotong di tikungan tuh Iya Iya Pernah kejadian begitu Aku pikir cuma di itu aja ya Di jalanan aja kita suka dipotong-potong ya Iya Jadi kita masih ada strategi tertentu Supaya buku kita gak digituin juga ya Iya, bener banget Jadi di bukunya dibungkus rapi-rapi Mungkin nanti sudah orang beli yang jualnya kabur kali ya Enggak, yang jualnya kayaknya ngumpet Dia melihat ada yang beli Enggak ada yang beli Enggak, gue bikin lagi Selain itu Nah, tapi ini ciritus pohon Ceritain dong, ciritus pohon ini Ini aku aduh Sepertinya menarik Ini udah winner lagi General Fiction New York Oh, udah lihat ini Winner General Fiction New York Book Festival Ini Mas Andrianya ya Sebagai pemenang ya Juga di Jerman juga Tapi buku ini, ceritain tentang buku ini dong Iya Bukuku selalu tentang orang-orang biasa Kejadian-kejadian biasa Namun seperti judul dan covernya sirkus Dia lebih festive gitu kali ini Ya Saya selalu lebih kepada family value biasanya Ini dia lebih lebar Namun Saya harapkan Kawan-kawan dapat membaca sambil tertawa Sambil menangis Tertawa sambil menangis Dan pada akhir buku ini Pengen merealisi Apa yang udah lama diimpikan Oh, masih tentang mimpi ya Mas Andrianya Ya, jadi pengen Ngeliat diri di depan kaca Sebenernya saya cakep juga ya Gitu ya Aku selalu gitu Ngeliat diri di depan kaca Ngeliat diri di depan kaca Itu ketawa Nangis Serius Ketawa Nangis Kadang-kadang aku takut jadi gila Tapi pas sebagai penulisnya sendiri Kalau nulisnya juga Gitu juga gak sih Nulis gitu ya Ngetik gitu Terus udah selesai Baca lagi ketawa sendiri Nangis sendiri Karena ini buku tentang orang-orang biasa Dan ditulis dengan cara yang biasa saja Saya sangat menghindari Cara-cara menulis dengan mentwist Waktu segala macam device Dalam menulis fiksi Saya hindari Saya kembali kepada Saya ingin melestarikan cara orang Melayu bercerita Oke, simple Makanya kalau di ujung-ujung bab Ada kejutan-kejutan kecil Semua itu by design Karena kalau kita belajar menulis cukup lama Dan terus belajar gitu Akhirnya menulis itu menjadi opsion Menjadi pilihan Kita maunya kayak gimana nih Semuanya jadi pilihan Saya bukannya gak bisa cara A Menjadi sangat imajinatif Menjadi sangat surrealis Bisa saja Tapi saya memilih cara orang Melayu lama Seperti guru ngaji saya cerita Tentang kafilah Ontadijazirah Arab Begitulah cara saya menulis Nah Menjawab pertanyaan itu Karena dia cerita dengan Cara bercerita biasa Dan tentang orang biasa Saya kira Penulis Pembaca menemukan koneksinya ya Sehingga dia bisa menangkap The idea of humor Misalnya Karena mereka bisa menangkap ini Ini maksudnya Andrea ini humor Ini maksudnya serius Ini maksudnya inspiratif Ini maksudnya Memancing imajinasi Ini maksudnya Menantang Ini terkoneksi Dan yang saya suka dari buku-bukunya Mas Andrea Hirata adalah Setiap kita baca Kalau kita pun lagi bad mood atau apa Baca Kita jadi tenang Jadi kayak gitu ya Dan aku lebih sering kayak Ya udah Aku akan punya mimpi setelah baca buku Seringnya aku gitu Seringnya apa? Seringnya aku akan Menangkap Imajinasi tentang mimpi-mimpi aku gitu loh Tadinya gak punya mimpi sama sekali Enggak Serius deh Setelah aku baca buku Sampu mimpi Oh jadi punya peinginan apa Dalam hidup itu Iya Seperti aku liat ini Wajah-wajah pemimpi Pengen punya bukunya Mas Andrea Hirata ya Ini Ada loh Ada loh Ini mau bagi-bagi buku Buku-buku 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 Bagi-buku Ini sebetulnya juga untuk dibagi-bagi Tapi ini gak bisa Thank you ya Silahkan Ini Aku kalau gitu Ini Dapat buku edisi pertama itu Dapat buku edisi pertama Sampu mimpi Si Fis Pohon ini nulisnya berapa lama? Ah ini buku paling lama aku tulis Oh Ya biasanya kalau nulis Hanya hitungan minggu saja Oh iya Tapi sekali lagi aku katakan Berkali-kali pada publik Nulisnya cepat bukan karena pinter Orang penulisnya bukan Tapi karena memang Proses kreatifnya Risetnya yang lama di belakangnya Oh ini paling lama berapa lama? Ini sampai hampir 2 tahun nih Oh ini justru ini 2 tahun? Lama ini Kenapa? Karena Gak tau ya Saya jatuh hati sendiri Sama buku ini gitu Jadi kadang-kadang babnya udah mau beres Saya tinggalin lagi Keputuluan gitu Apalagi gitu Kayak saya denger musik yang bagus gitu ya Gak mau selesai Iya Saya pengen ulang bagian ini Saya pengen lagi sampai kusut Ya udah ini yang nulisnya 2 tahun Kita bacanya juga 2 tahun ya Iya Baca kita berhenti Kita nikmatin bener-bener Bicu bacanya Nah kita tuh suka gini loh Penulisnya 2 tahun nulisnya Saya tuh kalau baca buku bagus Gak bisa berisi Saya pernah sampai nolak-nolak Sar gue ulang tahun gini dateng Oh gue gak bisa gue ada gini Padahal lagi baca buku gitu di rumah Kita bacanya dalam waktu berapa ini yang nulisnya 2 tahun Mas Andre terima kasih 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 Sudah bagi-bagi juga Ke semua yang hadir disini Beruntung sekali Mas ini tamu berikutnya belum dipanggil Biasanya disini dipanggil Dipanggil Mas Jarnah Dipanggil Kita iklan dulu Sari ya mas ya Mas iklan dulu ya Diundang dulu Tetap bisa rasanya Jangan kemana-mana Hiraukan Hiraukan dia maksudnya Terima kasih